Intro Tapi yang kedua adalah ada ilmu-ilmu akhla Nah ini yang kita bahas sore ini adalah ilmu-ilmu akhla Ilmu-ilmu akhla ini kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari Baik kehidupan kita dengan Allah ataupun dengan manusia Bagaimana kita berakhlak dengan akhlaknya Allah Bagaimana kita berakhlak dengan sesama Itu yang penting Begitu pentingnya ilmu-ilmu akhla Sampai Nabi itu diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak Aku tidak memutus Nabi kecuali untuk menyempurnakan akhlak Kutusannya Allah Begitu pentingnya akhlak Begitu pentingnya akhlak ini sampai Allah memutus Nabi itu Tidak untuk yang lain Sekarang kita bahas tentang masalah bahwa akhlak Akhlak itu mempunyai makna yang sangat luas Ada akhlak di makna khuluk Ada akhlak di makna khuluk Ada akhlak di makna khuluk ini amrun kolbi Sesuatu yang berhubungan khuluk Khuluk itu ciptaan secara batin Ciptaan secara hati Itu namanya khuluk Ada akhlak di makna khuluk secara dohir Oh ini secara fisik baik Secara dohirnya luar biasa Kan begitu Itu yang dikatakan dengan Apa akhlak di makna khuluk secara dohir Secara dohirnya orang ini baik Secara sopan santunya luar biasa Secara kutok romunya luar biasa Ini kan secara dohirnya Ada akhlak di makna khuluk Yaitu secara batin Batin itu apa amrun kolbi Sesuatu yang berhubungan dengan hati Hati Yaitu apa Jadi Akhlak itu artinya hati Sesuatu yang berhubungan hati Jadi orang baik dan tidak baik itu tergantung pada hatinya seseorang Akhlak ini maknanya lebih luas daripada Daripada khuluk tadi Iya Kalau khuluk itu secara dohir Itu secara dohir itu Kalau kita lihat Kalau kita namakan itu seperti apa ya Seperti adab Tingkah laku Tingkah laku Totok romo Sopan santun itu adab Bukan akhlak itu Bukan akhlak itu Akhlak itu hati Akhlak itu hati Jadi orang yang punya sopan santun Belum tentu dia punya hati baik Punya akhlak Punya khuluk Belum tentu hatinya dia baik Orang yang punya khuluk Hati baik Otomatis dia punya sopan santun Banyak orang yang di depannya itu baik Tapi di dalamnya Propos Kan begitu Secara dohirnya orang ini baik Tapi secara batinnya Di zaman Nabi Di zaman Nabi itu secara bohir Secara bohir banyak yang baik di zaman Nabi Begitu Begitu Nabi Dada mereka berbuat yang tidak menyenangkan Yaitu yang dikatakan Seperti orang-orang munafik Orang munafik itu kan Di depannya di baik Di belakangnya dia Tidak baik Nah itu Itu namanya Jadi khuluk itu artinya hati Kalbun Ya Ma'rifatul kalbi Jadi hati Ya Jadi sesuatu yang berhubungan dengan hati Itu namanya Akhlak Kalau sesuatu yang berhubungan dengan doir Seperti adab Punka laku Seperti sopan santun Itu semuanya dikatakan Dengan Ini Terima kasih Terima kasih